Soto Madura Mems, Soto Madura emang udah familiar buat orang Jawa Timur ya? Mungkin kamu juga favoritnya Soto Madura? Soalnya rasanya gak kalah sama Soto Betawi atau Soto Lamongan. For your info nih, di Madura banyak aneka jenis Soto loh. Contohnya aja di Sumeneb ini, ada Soto yang enak tenan. Bedanya jauh banget sama Soto Madura pada umumnya. Ini nih, Soto yang identik banget sama Sumeneb. Yang harus ada di Soto Sumeneb, miso un, toge kecil goreng, irisan daun bawang merah, dan tambah dengan bumbu kacang. Tuh, seger banget kan kelihatannya? Kalau Soto Madura cuma pake daging sapi aja, Femmes. Di Soto Sumeneb ditambah sama babat dan jeruan sapi juga loh. Soto Madura lebih bening daripada Soto Sumeneb. Kalau Soto Sumeneb nih, Femmes, makannya gak pake nasi, tapi lontong. Biasanya Soto Sumeneb disantap untuk sarapan. Kalau cari Soto Sumeneb harus pagi-pagi ya, Femmes. Karena kalau udah kesiangan gak akan dapet. Udah abis. Oh ya, Femmes, kabarnya nih, Soto itu sebenarnya makanan Cina bernama caudo. Pertama kali populer di wilayah Semarang. Dari kata caudo, lambat laun menjadi Soto. Orang Makassar menyebutnya Coto. Sedang orang Pekalongan menyebutnya Tauto. Kini, makanan asal Cina ini sudah jadi bagian dari makanan masyarakat Indonesia dengan menyesuaikan olahan bumbu agar pas gelidah orang Indonesia. Makanya, Femmes, ada Soto Sumerang, Soto Kudus, Soto Madura, dan Soto-Soto lainnya. Daripada yang di rumah cuma membayangin, mending kita ajar bikin. Bumbu untuk Soto Sumeneb cukup minimalis ya. Bahan yang wajib ada nih, kacang tanah, kuah kaldu, sama babatnya. Pulek bawang putih, garam, dan merica bubuk sampai halus, lus-lus. Selanjutnya, buat bumbu tumisnya deh. Iris bawang merah, bawang putih, daun bawang, biji pala kering, jahe, dan lengkuat. Babat dan juga jeroannya jangan lupa diiris juga ya. Kan ini yang utama di Soto Sumeneb. Panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Biar tambah gurih, kasih margarin secukupnya, Femmes. Giliran masuk bumbu halusnya. Sekarang, campur babat dan jeroannya deh. Terakhir, beri kuah kaldu secukupnya. Masak sampai matang, lalu angkat dan tiriskan dulu. Kemudian, kita masak kuah kaldu bersama bahan yang telah ditumis sampai mendidih. Pulek kacang tanah sampai halus ya. Lalu, siapkan bahan pelengkap kayak telur, daun bawang, toge kecil goreng, sohun, jeruk nipis, dan singkong. Tinggal masukin aja deh satu-satu, sesuai selera. Terakhir, kasih kuah kaldu-nya ya. Hmm, kelihatannya mantap surantap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.